Indonesia memiliki potensi wakaf terbesar di dunia. Ya, bila dikelola dengan baik, aset wakaf bisa membawa manfaat bagi masyarakat kita, simak data potensi wakaf. Indonesia memiliki potensi wakaf terbesar di dunia. Ya, bila dikelola dengan baik, aset wakaf bisa membawa manfaat bagi masyarakat kita, simak data potensi wakaf di Indonesia, pemirsa. Terima kasih. 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 hasrat kebutuhan dari pengelola pesantren kalau yang apa namanya yang gak benar gitu kan, kalau yang benar artinya memang Najir, nah ini perlu juga kita angkat, karena salah satu bahwa aset wakaf kita itu tidak terkelola dengan baik, karena Najir itu apa namanya, hanya dikerjakan pengelolaan wakaf itu, itu di waktu senggang saja, karena dia kan harus juga mencari nafkah padahal, gitu kan, Najir ini boleh jadi tidak betul-betul mengurus, gitu padahal Najir itu boleh mengambil bagian dari harta wakaf tersebut jadi kayak tadi seperti masnya bilang misalnya, dalam pengelola pesantren, kemudian ada uang SPP kemudian si Najir itu sebagai pengelola ngambil dari situ, boleh kalau dalam rangka memang dia istilahnya Pak, ujroh om kos hotel honornya dia sebagai pengelola nah, dalam undang-undang kita itu sudah dibatasi bahwa paling banyak pengelola itu mengambil 10% dari surplus ya bukan dari omset makanya itu sebenarnya silahkan Pak Ustadz ini menarik ini artinya ada laporan keuangan dong mestinya iya dong dan itu harus dilaporkan iya, jadi gini sebenarnya yang berkembang dari aset wakaf misalkan dijadikan pesantren atau pesantren kan lembaga pendidikan ini sebenarnya benda wakaf yang diproduktifkan kenapa diproduktifkan? karena dia bisa menghidupi aset tersebut aset tersebut tumbuh dan berkembang ada orang membayar sebagai biaya pendidikan maka ketika dia membayar biaya pendidikan maka sebenarnya nadir atau pesantren tersebut sedang mengelola asetnya menjadi produktif dari biaya pendidikan itu ada pendapatan ada pengeluaran biaya operasional maka kemudian ada di akhir tahun atau ajaran kalau lembaga pendidikan di akhir tahun ajaran dia akan ada surplus seperti yang Dopit Duaful lakukan di sekolah kita kita ada aset ada sekolah ada aset wakaf dalam bentuk lembaga pendidikan ada sekolah asyukro ada semen cibino ini mereka berbayar begitu mereka berbayar sebagai pencatatan dicatat sebagai pemasukan pengelolaan wakaf produktif di bidang pendidikan kemudian ada biaya operasional dikeluarkan di akhir tahun ada net surplus dari hasil pengelolaan tersebut nah surplusnya inilah yang kemudian dijadikan sebagai surplus wakaf dan nadir yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli nadir ini hanya boleh mengambil 10% hanya 10% undang-undang wakaf kita mengatur 10% tidak boleh mengambil semuanya nah 90% Mokuf Ali siapa Mokuf Ali Mokuf Ali bisa kalau di lembaga pendidikan ini bisa juga sebagai guru untuk pengembangan pendidikan bisa juga sebagai tambahan biasiswa pendidikan bisa juga sebagai tambahan investasi pengembangan aset wakaf nah itu boleh cuman sedikit sekali kemudian pesantren yang mengklaim ini adalah kita mengelola aset wakaf produktif padahal sebenarnya pesantren sudah produktif mengelola aset seperti kita nih kita mengelola rumah sakit rumah sakit yang kita kelola kan ada rumah sakit yang berbayar ya kan nah kelebihan rumput duafa ini kita karena kita berkolaborasi dengan dana zakat dana zakat dari menjelam mustahik dia berhak mendapatkan dana zakat maka mustahiknya dalam kategori pasien pasien mendapatkan bantuan dana zakat dalam bentuk pengobatan maka free of charge kemudian ada mereka yang berbayar untuk apa melakukan sebuah proses subsidi silang terhadap tata kelola proses luar rumah sakit dikelola kemudian di akhir tahun tutup buku wajib dilaporkan karena itu akuntabilitas kita dana umat dana masyarakat dari wakaf yang dikelola ada surplus maka surplus inilah yang kemudian menjadi hak atas nadir nadir wakaf ini sebagai pengolahan aset dan jumlahnya juga tetap 10% sebenarnya ini hebat mau itu rumah sakit mau itu semuanya sebenarnya hebat ini satu bentuk tanggung jawab bahwa nadir tidak berhak memiliki semua aset yang ada tapi fungsi dikelola atur dan mengembangkan oke Mbak Ili sebelum kita break wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia ini ini gak semuanya itu terdata ya betul ya tapi yang barusan disampaikan yang di 437 ribu titik itu itu yang terdata itu yang terdata itu di luar itu bisa jadi masih ada yang tidak terdata artinya masih ada yang mungkin ya dalam tanda kutip seperti dikuasai oleh nadir dan itu harus dibereskan dong betul nah itu tugas badan wakaf Indonesia oke itu tugas regulator kita akan sambungin di segmen berikut nanti Mbak Ili dan juga Pak Astad siap pemirsa jangan kemana-mana langsung masih akan kembali selamat menikmati